Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara kembali memusnahkan barang bukti hasil tangkapan narkoba jenis ganja seberat 466 kg dan pil ekstasi sebanyak 8.717 butir di halaman Rumah Sakit Peringadi Medan. Dalam pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjenpol Marsauli Siregar, Dires Narkoba Polda Sumatera Utara Kombespol Hendry Marpaung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kabit Pemberantasan BNNP Sumatera Utara AKBP Agus Halimudin, dan Kasat Narkoba Polresta Besmedan AKBP Rapail Sandi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjenpol Marsauli Siregar mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan dari 5 orang tersangka di kota Tebing Tinggi dan di parkiran Valet Tower Apartemen Grand Bay Pluit, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala BNNP juga menjelaskan bahwa pemusnahan yang dilakukan merupakan langkah tegas dari BNNP Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba. Kini kelima tersangka dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati atau kurungan penjara selama 20 tahun. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!